Sahabat Indonesia nampaknya budidaya cara bercocok tanam dengan sistem hidroponik ini harusnya mulai digencarkan di berbagai tempat di Indonesia ya karena ternyata ketika musim kemarau datang seperti tahun ini dan juga tahun-tahun yang lalu di beberapa tempat ini mengalami kondisi kekeringan nah imbasnya memang tidak banyak air untuk bercocok tanam ya sehingga mengalami kekeringan semacam ini ini adalah satu di antara contoh bagaimana kondisi di wilayah Indonesia di Kaltulistiwa ini yang khususnya di dataran rendah biasanya akan mengalami kekeringan yang cukup ekstrim ya sebagai satu contoh di tempat ini ini adalah kondisi yang sangat kering ya kering sekali seperti yang kita lihat saat ini tanaman jati disana pun meranggas kemudian ini lahan pertanian juga mengalami hal yang sama kekeringan tidak mendapatkan air ya seperti kita lihat ini tumbuhnya tanaman juga tidak terlalu bagus nah karena itu dengan kondisi yang semacam ini nampaknya mudidaya hidroponik atau cara bercocok tanam hidroponik tidak bisa dihindari lagi ya jadi dengan cara hidroponik memang kebutuhan air ini jadi bisa sangat-sangat minim tetapi hasilnya hampir sama dengan kalau kita bercocok tanam biasa jadi tanaman hidroponik menjadi hal yang sangat urgent untuk diterapkan di Indonesia meskipun kalau kita lihat pepohonan ini pohon tanaman yang agak keras ini masih bisa bertahan ya seperti tanaman sirsat ini masih bisa bertahan kemudian mangga juga masih bisa bertahan jati sudah meranggas pasti ya nah tapi tanaman untuk tanaman pertanian ini menjadi sangat rentan sekali dan kering seperti ini berbagai upaya juga sudah dilakukan sebetulnya diantaranya dengan membuat sumur ya tetapi ternyata sumur-sumur yang ada ini pun ketika kemarau yang sangat panjang ternyata tidak mampu untuk mensuplai air untuk kebutuhan pertanian ataupun perkebunan skala kecil semacam ini ini adalah sumur tetapi dalam kondisi yang seperti ini kering jadi sudah ada antisipasi sebetulnya tetapi tidak mencukupi gitu ya untuk kebutuhan air ini nah kemudian disana juga ada sebetulnya disana itu juga ada sumur bor yang biasanya dipakai untuk pengairan tanah pertanian dengan diesel ya tetapi kondisinya juga sama tidak memenuhi syarat atau mengalami kekeringan ketika kondisi kemarau semacam ini ini adalah kondisinya gitu ya dan tidak cukup mengantisipasi nah kalau misalkan itu dilakukan dengan hidroponik tanaman hidroponik tentu ini akan sangat membantu ya jadi dengan tanaman hidroponik maka airnya kebutuhan air ini bisa ditekan seminimal mungkin seminimal mungkin karena dengan air yang tidak terlalu banyak tapi hasil tanaman bisa ini nah pertanyaannya kalau misalkan karena ini kekeringan ya jadi ini kering disini ini kering hanya mengandalkan lahan tadah hujan ya jadi memang sangat rentan sekali semisal itu tanaman yang ada di pinggir itu rumput gajah juga mengalami kekeringan kemudian pisang bahkan juga mulai kekeringan ya nah pertanyaannya kalau disini semuanya kering terus hidroponik pakai air kan airnya dari mana nah ini yang menarik jadi kalau kita lihat kondisinya ini kan lahan di sebelah sisi sini ini kan persawahan ya agak turun tanahnya kemudian yang di sebelah sana itu adalah tanah pemukiman agak ke atas nah di pemukiman itu disitu itu airnya ternyata masih masih bisa jadi dipakai untuk konsumsi domestik atau rumah tangga masih bisa disana tetapi untuk yang di sebelah sini ini menjadi sangat sulit gitu ya mungkin karena entah apa karena perbedaan bebatuan atau bagaimana tapi kondisinya memang semacam itu nah ini yang ada disini seperti ini jadi nampaknya memang untuk tanaman hidroponik harus mulai digalakkan gitu ya belajar-belajar hidroponik tanaman untuk tanaman perkebunan semacam ini ini sebetulnya kalau tanaman semacam ini kan bisa dipakai untuk tanaman hidroponik ya ini entah ini apa ini melon atau apa belewa ataupun tanaman semaka dan yang lainnya bisa dipakai dengan sistem hidroponik nah kalau tanaman yang agak keras semacam ini masih masih cukup ya seperti mangga itu tetapi yang lainnya yang masih belum mencukupi airnya iya sekali lagi budidaya sistem hidroponik nampaknya memang harus benar-benar digalakkan atau sangat urgent sekali ya ini kita beralih ke tempat lain yang disini ini sebagai satu contoh ini tanaman cabai tanaman cabai ini sebetulnya masih bisa hidup lagi ya masih bisa produktif lagi kalau kita lihat ini cabainya sudah mengering nah mengeringnya kenapa? dan sudah mulai mati kenapa? ya karena memang airnya sudah tidak ada lagi jadi seperti yang ada di bawah ini ini airnya sudah tidak ada lagi kemudian satu persatu tanaman cabai ini mulai mati gitu ya ya karena memang airnya tidak ada lagi sungai juga sudah tidak mengalirkan air nah sekali lagi jadi hidroponik atau menanam beberapa tanaman tertentu dengan menggunakan sistem air ini nampaknya memang sangat urgent untuk dilakukan di beberapa tempat di Indonesia ini ya ini sebagai satu contoh nah ini tanaman cabai ini kering ini masih ada ini tapi airnya sudah tidak ada gitu ya dan sulit dicarikan mau cari di mana nah karena sumber air yang sudah disiapkan untuk antisipasi juga tidak memungkinkan ini sebagai satu contoh yang masih bisa pertahanan adalah tanaman keras kelengkeng ini masih bisa gitu ya tapi untuk tanaman tertentu cabai semacam ini sangat sulit nah kita lihat ini semacam ini jadi kering sekali tentu ini berbeda dengan beberapa daerah yang semisal malang kemudian pacet gitu kan masih ada ya sehingga yang tersisa ini tanaman-tanaman keras nah ini menunjukkan bahwa sangat tergantung dengan hujan menjadi hal yang sangat riskan sekali ya ini satu contoh cuklaan ini jadi ini adalah bentuk antisipasi atau bentuk persiapan untuk musim hujan nanti ini dicuklai semacam ini atau dibuat tempat-tempat tertentu nanti dikasih dengan pupuk kandang kemudian nanti menunggu musim hujan tiba hujan pertama datang langsung bisa ditanami tapi ini kan sekali lagi ini bentuk menunggu ya taruh hujannya nah sebetulnya kan masih bisa digunakan dengan sistem hidroponik yang sangat menguntungkan ya ini kita lihat juga jagungnya ya karena jagungnya memang tidak ini apa airnya tidak ada sehingga jagungnya juga jadi kecil semacam ini jadi kecil semacam ini ini betulnya kan kalau airnya ini kan bisa tubuh subur ya nah ini contoh nah kan sudah mulai mati ini sudah mulai mengering mengeringnya kan ya karena memang tidak ada air yang dipakai untuk nyiramin ini kalau mau diambilkan di atas sana masih bisa di pemukiman tapi kan itu air untuk kebutuhan domestik ya kebutuhan untuk pemukiman nah ini lihat beberapa pisang juga sudah mulai kekeringan itu kan kering kan daunnya sudah mulai mengering jadi ini menunjukkan sangat-sangat kering kondisinya sudah diupayakan antisipasi tetapi antisipasi ini ternyata masih belum mencukupi ya belum mencukupi nah kita lihat juga semuanya memang masih menunggu datangnya hujan sebagai upaya untuk pertanian nah tanaman hidroponik sendiri memang sangat sangat hemat jadi lebih ke ini apa kemajuan teknologi ya kemajuan teknologi artinya dengan pola intensif dengan kebutuhan air yang sangat minim kita bisa menghasilkan produksi buah misalkan biasanya kebanyakan buah atau sayur ya untuk produksinya nah ini jadi menjadi hal yang bagus nah ini kebetulan disini ada budidaya tawanya juga madu ya ini untuk lebah madu jadi ada kelengking ada lebah madunya nah lihat beberapa tanaman juga mengalami kekeringan nah ini kondisi ini apa kondisi tanaman singkong ini juga kering nah kering ini repotnya jadinya berkayu tidak sesubur tidak seempuk kalau kita mendapatkan tanaman ini apa dengan air yang cukup ya tapi ya memang kondisinya semacam ini jadi hal yang sangat sulit dihindari lihat kondisinya sangat kering jadi sangat urgent sekali untuk melakukan budidaya hidroponik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati